Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, sebagai saksi atas tersangka kasus suap reklamasi Teluk Jakarta, M. Sanusi. Ahok mengaku siap menjalani pemeriksaan KPK dan akan membawa sejumlah dokumen soal raperta reklamasi pantai utara Jakarta. Hari ini untuk pertama kalinya Ahok akan diperiksa sebagai saksi dengan tersangka mantan Ketua DPRD, M. Sanusi, dan juga Presidir PT. APL, Arisman Hujaya. Ahok mengaku belum mengetahui pasti apa saja dan berapa lama pemeriksaan akan dilakukan oleh tim penyidik KPK. Namun seluruh agenda kerja hari ini telah dikosongkan guna kepentingan pemeriksaan di KPK. Ahok memperkirakan pemeriksaan dilakukan karena penyidik KPK akan membawa kasus suap tersebut ke pengadilan dalam waktu dekat ini. Kasus Sanusi dan Arisman. Kalau tulisannya sih kasus Arisman ya, dia mau naikin ke sidang pengadilan. Dia datang dong, supaya cepat. Ya kalau jadi saksi ya, sebenarnya jadi saksi sih sederhana saja ya. Kamu cuma menyampaikan apa yang kamu tahu, kamu dengar, kamu lihat, kamu pernah baca, ya sampaikan aja apa adanya. Supaya bisa membantu penyidik melakukan penyidikan dengan baik. Ini udah naik, dia tersangka. Lima dari delapan calon Ketua Umum Partai Golkar telah melakukan kampanye untuk wilayah zona 1, Pulau Sumatra di Kota Medan Sumatra Utara. Sementara tiga calon lainnya ditargetkan akan selesai menggelar kampanyenya pada sore hari ini. Kita bergabung bersama hari kami, Adika Bakti akan menyampaikan informasi langsung selengkapnya dari Medan Sumatra Utara. Adika siapa saja calon Ketua Umum Partai yang telah melakukan kampanye? Robert, dari total delapan calon Ketua Umum Partai Golkar yang melakukan kampanye pada hari ini, ini seluruhnya sudah selesai dilakukan, Robert. Yang semula ada lima caketum yang melakukan kampanye di sini, tapi tiga caketum lainnya yang dijadwalkan akan melakukan kampanye-nya sore ini sudah selesai pula, Robert. Yang artinya seluruh caketum sudah melakukan kampanye dan memaparkan visi-misinya di hadapan ratusan pendukungnya yang berasal dari seluruh daerah yang ada di Pulau Sumatra ini. Dan dapat saya review kembali, Robert dari delapan caketum ini, dua diantaranya melewati ataupun melakukan kampanye-nya pada tahap awal, yakni pada minggu malam kemarin. Dan ada Setia Novanto dan Mahyudin yang melakukan kampanye-nya pada minggu malam, kemudian pada tadi pagi dilanjutkan oleh tiga caketum lainnya, yakni ada Adikomarudin, kemudian Aziz Samsudin, dan Erlangga Hertanto. Dan pada sore hari tadi diteruskan oleh Indra Bambang Utoyo, Prio Budi Santoso, dan Syahrul Yassin Limpo. Dan seluruh dari caketum ini tadi, selain memaparkan visi dan misinya, juga sempat berdialog dengan seluruh peserta yang ada di sini untuk melakukan sesi tanya-jawab sekitar 15 menit dari masing-masing calon ketua umum Partai Golkar. Robert. Adik, lalu bagaimana dengan visi-misi yang disampaikan dari para calon ketua umum Partai Golkar yang berada di sana? Visi-misi siapa saja yang mendapatkan respon positif dari para pemilik suara? Robert, seluruh visi-misi dari calon ketua umum yang ada di Kota Medan ini mendapat tanggapan yang positif dari seluruh peserta yang hadir di sini. Namun jika saya paparkan satu persatu Robert, mulai dari Setia Novanto yang menggelar kampanye nyata di malam, ini Setia Novanto mengatakan beberapa visinya, diantaranya adalah terwujudnya transformasi Partai Golkar. Kemudian yang menjadi visi andalanya adalah menjadikan Partai Golkar sebagai partai yang solid, kuat, dan juga mengakar. Yang terakhir adalah merebut kembali kejayaan Partai Golkar yang saat ini dianggap kian merdup, Robert. Kemudian juga ada visi dari Adik Komaruddin yang kami catat. Ini Adik Komaruddin menyampaikan visi-misinya dalam kampanyenya untuk tahap kedua, yakni pada siang tadi. Ini yakni mengembalikan Partai Golkar kepada cita-cita awal para pendirinya, yakni menjadikan Golkar sebagai partai yang moderat, bersih, dan berjiwa kekaryaan. Kemudian juga ada membangun Partai Golkar yang modern, yaitu partai yang terbuka, transparan, serta partisipati. Dan yang terakhir, ini ada visi dari Adik Komaruddin, yakni mendorong Partai Golkar sebagai jangkar stabilitas politik nasional untuk kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, ini kami pantau juga visi-misi dari Erlangga Hertanto, Robert. Yang mengatakan bahwa tiga visinya adalah, yang pertama pembaruan, yang diartikan sebagai penataan perbaikan secara sistematis. Mulai dari kaderisasi yang berbasis riset dan teknologi, sehingga memiliki data akselerasi terhadap regenerasi kepemimpinan. Nah, Robert, terakhir ini karena sesi kampanye ini sudah berakhir, artinya sesi pertama ini sudah selesai, dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi kedua, yakni pembaruan visi dan misi yang akan digelar di Surabaya pada 11 Mei mendatang. Dan sesi terakhir nanti juga akan diselenggarakan di Denpasar pada Kamis 12 Mei mendatang. Baik, terima kasih Andika Bakti atas informasi Anda langsung dari Medan, Sumatera Utara. Satu persatu anggota Komisi 5 DPR dikonfrontasi di depan persidangan kasus Dugansua Proyek Infrastruktur yang menyerah sejumlah anggota Komisi 5 DPR. Kali ini giliran FATAN, anggota Komisi 5 Fraksi PKB yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Abdul Khoir. Jaksa Penuntut Umum KPK terus memanggil sejumlah saksi untuk menguat kasus suap di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melibatkan Abdul Khoir sebagai terdakwa. Hari ini, anggota Komisi 5 dari Fraksi PKB, FATAN, dikonfrontir dengan terdakwa Abdul Khoir di persidangan. Dalam kesaksiannya, FATAN membantah soal dana aspirasi sebesar 50 miliar rupiah yang selalu disebut dama Yanti Wisnu Putranti. FATAN menyebut bahwa dana aspirasi tidak pernah dibahas di Komisi 5. Yang ada hanyalah program aspirasi untuk daerah pemilihan anggota Dewan yang akhirnya tidak disetujui oleh Presiden Jokowi Dodo. Usulan saudara, dianggapnya bahwa ini aspirasi saudara. Saya tidak pernah tahu. Bisa itu yang tentukan siapa itu biasanya gitu? Saya tidak tahu itu bagaimana mekanismenya. Saya tidak tahu juga. Apakah usulan ini dari anggota Dewannya sendiri atau memang dari pemerintah hanya dipasilitasi saja untuk si A, si B supaya mendukung bagaimana ini? Saya tidak tahu mekanismenya itu yang beriak. Jadi saudara, kalau sebagai anggota Dewan itu bisa menggulukan atau apa aspirasi saudara itu? Tadi seperti saya katakan. Saya mengadakan usulan program aspirasi misalnya apa? Ya, programnya dari depil. Daerah sendiri kita dukung itu. Kalau daerah orang lain misalnya dukung juga? Ya, tentunya dengan itu tadi, setara umum tadi pas rapat NJP itu. Bila Fatan membantah soal dana aspirasi tidak demikian dengan sejumlah pertemuan yang dilakukan Fatan dengan sejumlah tersangka, diantaranya Damayanti Wisnu Putranti, Budi Suprianto, dan Kepala BPJN Amran Mustari. Namun Fatan membantah mengenal terdakwa Abdul Khoir. Tidak hanya Fatan, dalam persidangan sebelumnya pada pekan lalu, anggota DPR Komisi 5 dari fraksi PKB lainnya, Musa Zainuddin, juga dihadirkan. Musa membantah telah menerima uang dari terdakwa Abdul Khoir sebesar 8 miliar rupiah untuk memuluskan proyek infrastruktur jalan di Maluku dan Maluku Utara. Fakta persidangan dalam kasus uap infrastruktur di Kementerian PU Pera ini telah menyeret sejumlah nama, baik legislatif, eksekutif, maupun swasta. Pimpinan Komisi 5, Jemi J. Francis, Michael Watimena, dan beberapa anggota Komisi 5 lainnya pun pernah dipanggil KPK. Hingga saat ini, KPK sudah menetapkan 7 orang tersangka, yakni 3 anggota Komisi 5 DPR RI, Kepala BPJN, dan 3 orang pihak swasta. Tim Liputan, Metro TV Kita balik ke informasi Menko Pohulka meluhur Binsar Panjaitan, hari ini bertemu dengan hiasan penelitian korban pembunuhan 1965. Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana investigasi kuburan masal korban 65. Menko Pohulka menyatakan pemerintah akan segera membentuk tim untuk pemeriksa kuburan masal di daerah pati dan luar masyarakat. Menurut Luhut, lokasi investigasi akan ditutupkan secara acak, yang menyatakan pembicaraan bersama dengan YPKP 65 sebatas berkoordinasi terkait investigasi 123 titik lokasi kuburan masal. Ketua YPKP 65, Bejo Untung, menyatakan bahwa sejauh ini, Menko Pohulka menyangkupi untuk melindungi para korban dan saksi yang dijamin keamanannya. Selain itu, Menko Pohulka juga diminta untuk menjamin kuburan tidak digusur atau dihilangkan. Menurut Bejo, lokasi kuburan tersebut tersebar di 122 titik yang tersebar di antara 13.999 korban. Itu kan menghenti kita mau siapkan tim untuk melihat beberapa kuburan yang dituduhkan, kuburan masal, bukan dituduhkan, dilaporkan, yang ada di daerah pati dan daerah mana tadi lagi? Polosobo. Jaminan keamanannya supaya... Jaminan keamanannya ya jangan diganggulah pekerjaan. Nanti kan Pohulka akan ngirim tim ke sana, terpadu untuk melihat itu. Pada hari ini, namun sejumlah persiapan di kali ini juga telah dilakukan Kementerian Pendidikan Nasional agar pelaksanaan UNAS kali ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kita akan berbincang langsung dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang sedang melihat persiapan pelaksanaan UN hari pertama di Sekolah Menengah Pertama 114 Perumpang, Jakarta Utara. Selamat pagi Pak Anies. Bagaimana kesiapan pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP sederajat tahun ini, Pak? Alhamdulillah persiapan berjalan lancar, dari mulai pencetakan sampai distribusi soal, berjalan dengan baik. Dan pagi ini di seluruh Indonesia ada lebih dari 400 ribu guru yang bersiap-siap di masa subuh untuk mempersiapkan pelaksanaan UN. Di tiap daerah ada rayon-rayon mereka mengambil soal, biasanya sudah berada di lokasi jam 4 pagi. Jadi saat Indonesia masih mayoritas berada di rumah masing-masing, para guru ini sudah hadir untuk mengambil soal. Dan Alhamdulillah pantauan kita di semua wilayah berjalan dengan baik. Karena itu kita ingin nanti, saya tadi pesankan kepada semua guru-guru, jaga kejujuran. Ingatkan kepada adik-adik semua, untuk percaya pada diri sendiri, percaya pada jawaban sendiri, dan insya Allah mereka nanti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Baik Pak Anies, untuk hasil pelaksanaan UN kali ini, apakah akan menjadi syarat kekurusan bagi para siswa? Benar, ini yang perlu diluruskan. Sejak tahun lalu, ujian nasional tidak lagi menjadi syarat kelulusan. Kelulusan ditentukan oleh semua mata pelajaran dan dimusawarahkan oleh Dewan Guru. Karena itu, ada beberapa berita kemarin yang menyebutkan tidak lulus UN, sebetulnya tidak benar. Yang benar adalah sekolah, dengan mempertimbangkan seluruh mata pelajaran, memutuskan apakah seorang anak dinyatakan lulus atau tidak. Meskipun begitu, untuk level SMP ini, angka ujian nasional nanti akan menjadi bahan untuk mereka meneruskan ke SMA. Jadi nanti pada saat anak meneruskan SMA, SMK, atau Madrasa Aliyah, mereka akan menggunakan angka ujian nasionalnya untuk mendaftar. Jadi, hasil ini nanti akan menjadi dasar untuk menentukan jajan berikutnya. Lalu yang kedua, sejak tahun lalu, ujian nasional ini dilaporkan dua angka. Satu adalah angka akademiknya, yang kedua adalah angka integritasnya. Setiap sekolah akan mendapatkan indeks integritas, yaitu indeks yang menggambarkan kejujuran di dalam pelaksanaan ujian nasional. Karena kita tahu, selama ini bertahun-tahun banyak sekali ketidakjujuran. Kalau dulu masyarakat yang lapor, kini negara yang melaporkan. Negara yang menunjukkan, dan negara yang mengingatkan pada semua. Jadi, sekolah-sekolah yang pelaksanaan ujian nasionalnya itu dengan baik, dengan jujur. Mereka mendapatkan viagam ukurannya besar, itu dipasang di serambi sekolah. Dan di sana tertampang bahwa di sekolah ini adalah sekolah yang melaksanakan ujian nasionalnya secara jujur. Karena itu, kita nilai dan kita ingin ada perbaikan dua-duanya. Ya akademiknya, ya integritasnya. Baik Pak Anies, untuk model pelaksanaan ujian nasional ini nantinya akan seperti apa? Apakah sama dengan tingkat SMA sederajat kemarin, yaitu seperti berbasis kertas dan juga berbasis komputer? Betul. Jadi, tahun ini kita menyelenggarakan UN itu berbasis kertas dan komputer. Tahun lalu, SMP yang menggunakan komputer itu jumlahnya hanya 41. Tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 984 sekolah. Atau lonjakannya ini kira-kira 2.300 persen. Jadi, sama seperti SMP kemarin, SMP itu meningkat dari 100 ribu peserta menjadi 900 ribu peserta. Jadi, sekarang ada dua juga. Yang satu berbasis komputer, yang satu berbasis kertas. Dan kita memang ke depan ingin lebih banyak lagi yang menggunakan berbasis komputer, agar variasi soalnya juga bisa lebih tinggi. Baik. Pak Anies, untuk waktu pelaksanaan ujian sendiri, di mana waktu pelaksanaan ini sehari setelah masa libur panjang atau wong weekend kemarin ya, apakah tidak menjadi kendala kurang persiapan bagi anak-anak ini, Pak? Mudah-mudahan, malah mereka bisa lebih serius dan bersiap. Jadi, kalau kita perhatikan, mungkin bagian di kota-kota long weekend itu terasa sekali bedanya. Tapi, kita bicara Indonesia, kita bukan hanya bicara Jakarta. Dan di seluruh Indonesia, insya Allah, dengan adanya ekstra hari ini, bagi anak-anak yang mau belajar, mereka justru dapat kesempatan untuk lebih mendalami. Tapi, saya selalu pesankan pada anak-anak juga. Semalam sebelum ujian, jangan belajar lagi. Cukup baca-baca sedikit. Tidur 8 jam, makan yang sehat. Kita siapkan seluruh persiapannya, dari mulai seragam sampai pinsil, sehari sebelumnya, dan di hari ujian, berangkat lebih awal. Sehingga tidak ada keterlambatan atau masalah-masalah di jalan. Baik, Pak Anies. Terakhir, singgah saja, Pak, mengenai kasus kekerasan seksual yang tengah terjadi belakangan ini, di mana korban yang berlakunya juga ada yang masih di bawah umur. Apa komentar Anda, Pak? Singgah saja. Benar, meskipun kejadian-kejadian itu di luar wilayah sekolah, saya mengajak kepada seluruh masyarakat, orang dewasa terutama, untuk memperhatikan adik-adik kita. Di sekolah, kita ada program sekolah aman, di mana di tiap sekolah harus ada gugus kecil untuk penanganan potensi kekerasan. Tapi yang menjadi masalah tak cukup hanya di sekolah. Kejadian kemarin, itu terjadi di luar sekolah. Karena itu, setiap orang dewasa, lihatlah adik-adik seperti adiknya sendiri. Jika mereka melewati daerah yang berisiko, disapa. Jika mereka berada di tempat berisiko, disapa. Ajak mereka untuk menjauhi. Kita membutuhkan setiap orang dewasa, melihat anak-anak Indonesia seperti anaknya sendiri, seperti adiknya sendiri. Dengan begitu, kita bisa insya Allah sama-sama menjaga. Keamanan dan selamatan anak-anak kita. Baik, terima kasih. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Rasuidang sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi. Terima kasih, Pak. Selamat pagi.